Karena banyak banget yang nanya sama aku gimana sih caranya buat tau tipe kulitnya kayak apa Dan juga itu akan ngaruh ke skincare apa yang akan kalian pilih nanti Ngerasanya kayak ada yang nggak enak di wajah atau kalian mulai ngerasa muncul kemerahan di wajah Berarti kalian itu tergantung dari Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini semoga kalian dalam keadaan yang sehat terus tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan kalau emang kalian nggak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja Dan kalau memang kalian terpaksa banget harus keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker, cuci tangan, dan juga tetap jaga jarak Nah hari ini aku bakalan bahas ke kalian secara singkat gimana sih cara buat tau tipe kulit kalian Karena banyak banget yang nanya sama aku gimana sih caranya buat tau tipe kulitnya kayak apa Dan juga itu akan ngaruh ke skincare apa yang akan kalian pilih nantinya Karena itu akan berpengaruh dan ditentukan dari jenis kulit kalian Nah untuk yang pertama kali biar kalian bisa tau nih tipe kulit kalian kayak apa Pertama kalian tetap harus bersihin kulit kalian dulu nih Kalian boleh cuci muka dulu pakai cleanser apapun, facial wash apapun, atau facial foam juga terserah Lalu setelah kalian cuci muka dengan bersih kalian bisa diemin selama 30 menit dulu Tanpa dipakein produk skincare apapun Jadi bener-bener didiemin aja setelah cuci muka Diemin selama 30 menit Nanti setelah 30 menit kalian lihat nih tipe kulit kalian itu apakah dia kering Terus apakah gak berminyak gak kering atau yang ketiga itu berminyak Nanti itu akan dibagi-bagi lagi Kalau misalkannya yang pertama ini aku bahas yang kering dulu ya Kalau setelah didiamkan selama 30 menit terus kalian ngerasa kulit kalian kering Itu bisa dibagi dua Yang pertama kalian ngerasa kok kayak mengelupas Terus seperti rasanya ketarik Atau misalnya rasanya gatal Itu berarti tipe kulit kalian itu adalah yang kering Tapi setelah didiemin 30 menit kalian ngerasa kulit kalian kering Tapi kok ngerasanya kayak ada yang gak enak di wajah Atau kalian mulai ngerasa muncul kemerahan di wajah Berarti kalian masuk ke tipe kulit yang sensitif Setelah itu kalau misalkannya kalian setelah didiemin 30 menit Dan ngerasa kulit kalian kok kayaknya gak berminyak gak kering Berarti tipe kulit kalian itu adalah yang normal Dan kalau misalnya kalian didiemin 30 menit Dan kalian ngerasa kulitnya mulai berminyak Tapi di daerah T-zone aja Yaitu jidat, hidung, dan juga dagu Berarti tipe kulit kalian itu adalah yang termasuk ke dalam kombinasi Tapi kalau misalnya kalian udah diemin 30 menit Terus kulit kalian berminyak dan berminyaknya itu di seluruh wajah Berarti tipe kulit kalian itu termasuk yang berminyak Nah terus banyak juga yang bertanya-tanya kayak Kenapa sih kita harus tahu tipe kulit kita tuh kayak apa Nah jawabannya itu adalah Semakin kalian tahu tipe kulit kalian Semakin kalian paham jenis kulit kalian itu seperti apa Kalian akan lebih memahami produk-produk apa yang kalian butuhkan Baik skincare maupun makeup Yang bener-bener tepat buat wajah kalian Supaya kalian tuh gak salah lagi dalam memilih produk entah skincare ataupun makeup Nah yang perlu jadi catetan Setiap apapun yang aku sampaikan tadi Gimana caranya Gue tahu jenis-jenis kulit itu bukan jadi patokan ya Jadi yang aku sebutin tadi itu tidak bisa dipakai oleh semua orang Atau mungkin beberapa orang tidak akan sesuai dengan cara yang aku sebutin tadi Karena memang untuk menentukan jenis kulit itu memang butuh waktu Dan juga tipe kulit kita atau jenis kulit kita itu bisa berbeda dari hari ke hari Atau bahkan minggu ke minggu atau beberapa tahun itu bisa berubah Itu tergantung dari lingkungan juga dan cara makan kita atau diet kita Atau intake yang kita makan sehari-hari itu pasti akan berpengaruh Dan juga dari produk-produk yang kita pakai itu juga akan mempengaruhi jenis kulit kalian Jadi yang tadinya kering mungkin bisa berubah jadi berminyak Atau yang berminyak bisa tiba-tiba jadi kering Nah itu juga tergantung karena bisa berubah-ubah Dan kenapa acne tidak aku masukkan ke dalam tipe jenis kulit Karena acne prone atau tipe kulit yang gampang berjerawat Itu bisa pada orang yang kulitnya kering dan juga orang yang kulitnya berminyak Jadi kenapa acne tidak digolongkan ke dalam suatu jenis kulit Karena semua orang punya potensi yang sama untuk punya jerawat di kulitnya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!